Sesaat lagi Anda akan mengikuti tayangan Neo TV channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya akan ada rekrutmen untuk terutama untuk para pengawal pos angkatan laut dari putra-putra daerah sendiri yang mungkin daerah sini bapak-bapak yang melayan bisa kalau putra-putranya punya kemampunya keinginan untuk bergabung dengan angkatan laut nanti selamat siang kembali bersama channel Bangkumis berbagi di edisi 20 Agustus 2022 dan saat ini Bangkumis ada di kawasan wisata kuliner Teluk Batako tepatnya di depan kantor posmat angkatan laut Labuan dan hari ini ada kunjungan kerja dan lanal Banten dan nanti bagaimana untuk kabar selanjutnya bersama channel Bangkumis berbagi dari kawasan Labuan mengabarkan dalam rangka kunjungan kerja dan lanal Banten Letnan Kolonel Laut P Deddy Komarudin Sarjana Hukum didampingi dan posmat TNI Angkatan Laut Labuan Peltu Patkudin serta Muspika Kecamatan Labuan dalam kunjungannya Deddy Komarudin melihat langsung situasi dan kondisi kawasan pantai Desa Teluk Labuan di sela-sela kunjungannya saat ditemui awak media mengatakan mohon izin dan untuk kegiatan agenda hari ini nih di Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Pandenglang dan ini ada di kawasan pantai wisata kuliner Teluk Batakondan dalam rangka bandan hari ini ini sudah jadi program kami untuk berkunjung ke tiap-tiap pos angkatan laut yang tersebar di seluruh Banten salah satunya disini jadi kami datang langsung ke sini bertemu dengan Pancaman, Pertama Desa, Muspika dan Ramil, Tampolsek juga pos disini jadi untuk langsung turun ke lapangan mencari permasalahan-permasalahan apa yang bisa kita bantu selesaikan jadi intinya keberadaan pos angkatan laut disini harus memberikan bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan manfaat itu ya manfaat yang bisa dirasakan langsung nah untuk agenda dengan adanya kunjungan berapa tadi yang dikatakan agenda kedepannya kira-kira bagaimana sih untuk pelaksanaannya nanti tadi kita sudah banyak bicara dengan Muspika juga ada beberapa permasalahan yang memang mungkin bisa kami bantu bisa kami bantu mediasi atau fasilitasi salah satunya permasalahan sampah disini jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasikan bisa kita selesaikan koordinasikan dengan salah satunya dengan PLTU yang ada di wilayah Banten sendiri jadi sampah ini bisa memberikan nilai ekonomi nah untuk persoalan untuk persoalan di Desa Teluk yang notabene adalah nelayan bukannya sampah tetapi persoalan-persoalan di laut pun kadang-kadang para nelayan ada satu dampak tentang pelanggaran hukum dan ya untuk hal itu untuk angkatan laut sendiri pesan untuk para nelayan sendiri pelanggaran hukum saya rasa kalau nelayan tidak ada yang ini binaan kita semua binaan angkatan laut semua malah beliau kan memang pergi ke laut hanya untuk mencari nafkah itu kita support kita bantu malah keberadaan di sini itu angkatan laut memberikan binaan memberikan bimbingan arahan seperti apa seharusnya bahkan mereka dengan mereka berangkat ke laut bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari itu yang kita bantu kita support pesan khusus berangkat untuk melayan sendiri sudah ada arahan bahwa akan ada rekrutmen untuk terutama untuk para pengawal pos angkatan laut dari putra-putra daerah sendiri ya mungkin daerah di sini bapak-bapak yang melayan kalau putra-putranya punya kemampunya keinginan untuk bergabung dengan angkatan laut nanti insya Allah tahun depan kita akan rekrutmen langsung dari putra daerah sendiri oleh pos angkatan laut Oke semuanya intinya kesimpulannya bahwa keberadaan pos angkatan laut yang ada di sini harus memberikan manfaat yang dirasakan langsung dampaknya dan bernilai positif bagi masyarakat sini demikian Mbak terima kasih terima kasih dari bilik siar studio channel Bang kumis berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeng Lang, Banten dan sekitarnya